BOS MNC Haritano Sudipjo resmi kontrak Arilnoa. HT terlihat antusias bisa mengajak Arilnoa ngobrol bareng untuk membahas berbagai hal, yaitu membahas musik dan espos. Bincang-bincang dengan Arilnoa dan Arilnoa antara lain membicarakan kolaborasi di bidang musik dan espos. Kata HT di Instagramnya, Edhari Tanu Sudipjo. Dalam postingannya itu, HT terlihat semeringat dan menyempatkan foto bersama dengan Arilnoa. Maju terus Mas Aril, MNC Group akan mendukung membangun musik Indonesia dan espos yang solid. Menanggapi postingan HT bersama artis idolanya, banyak warganet khususnya para penggemar mantan Luna Maya itu berkomentar positif. Semakin mengudara, tulis netizen penggemar Arilnoa at Nazlilnoa fans. Sebagai sahabat Noah dan pengagum Bapak Hari, aku bahagia sekali melihat postingan ini gak sabar menunggu kolaborasinya. Tulis at mini aja 16. Dukung terus musik Noah hingga mendunia, tulis netizen Ediana SGD. Mantap sekali Mas Arilnoa dan Pak Tanu. Kata netizen lainnya, wah Pak HT gabung jadi personil Noah, tulis Ed Anuris. Bukan hanya sekedar teman dekat, akhirnya terbongkar hubungan Arilnoa dan BCL yang sebenarnya. Diam-diam sudah menikah. Hubungan Arilnoa dan penyanyi bunga Citralostari masih menjadi tanda tanya banyak pihak. Keduanya kerap dijodohkan. Kabar Arilnoa dan BCL yang disebut pacaran muncul karena mereka kerap tampil bersama dalam berbagai momen. Semenjak kepergian sang suami Ashraf Sinclair, bunga Citralostari memang dijodohkan netizen dengan mantan kekasih luna maya itu, Arilnoa. Bunga Citralostari dan Arilnoa sudah menjadi teman akrab dan berkarir bersama sejak 15 tahun yang lalu. Bunga Citralostari bahkan memiliki panggilan khusus untuk pentolan band Noah itu, yaitu Virgo Boy. Meski keduanya sering dikabarkan menjalin kisah asmara, baik Arilnoa maupun bunga Citralostari tidak pernah membenarkan kabar tersebut. Sementara itu, Arilnoa pernah meladani gosip kedekatannya dengan BCL. Duda anak satu itu mengaku tak merasa keberatan kalau dijodoh-jodohkan dengan bunga Citralostari. Ia menyebut gosip tersebut sudah beredar sejak lama. Bahkan sebelum bunga Citralostari menikah bersama almarhum Ashraf Sinclair. Udah kenyang digosipin sama Uncle BCL. Dari umur 24 tahun digosipin sama dia, ucap Arilnoa. Namun sayangnya, meskipun keduanya sangat-sangat dekat, sudah memahami satu sama lain, Arilnoa tidak bisa membedakan perasaannya terhadap bunga Citralostari. Agak susah sih, kita kan memang teman dan kenal sudah lama. Kalau sama teman dekat itu baper atau enggak baper, itu campur aduk. Ujarnya. Tetapi meskipun, Aurek. Tetapi meskipun Aril sudah menjelaskan, bahwa dia tidak bisa membedakan perasaannya kepada BCL, kabar mengenai hubungan asmara mereka terus saja terdengar. Ditambah saat ini BCL dan Arilnoa tengah selama-selama terlibat menjadi juri ajang Ex-Vetor Indonesia 2021.